Intro Setelah Tang San berhasil menang bertarung dengan teman sekamarnya yang bernama Wang San, mereka pun mengangkat Tang San sebagai ketua asrama ketujuh. Namun Tang San mengatakan bahwa dia datang untuk belajar, bukan untuk menjadi ketua asrama. Wang San mengatakan bahwa peraturan di asrama ketujuh adalah siapa yang kuat, dia yang menjadi ketua. Mereka pun memberikan hormat kepada Tang San. Saat mereka sedang berbincang, gadis pink kecil pun datang dan bertanya apakah ini asrama ketujuh. Wang San mengatakan kepada Tang San bahwa di asrama ini pria dan wanita tinggal bersama, karena semua nanti barulah akan dipisahkan tempat tinggalnya. Gadis kecil itu pun menghampiri Tang San dan Wang San meminta Tang San untuk memperlihatkan kekuatannya. Awalnya Tang San ragu untuk melakukannya, namun dikarenakan peraturan yang sudah mereka buat, Tang San harus mencoba kehebatan setiap orang baru yang akan tinggal di asrama ketujuh. Lalu gadis kecil itu pun memperkenalkan dirinya, namanya Sha Wu, kata Wu disini artinya menari. Tang San juga memperkenalkan dirinya, Namaku Tang San dan aku adalah ketua di asrama ini. Tang San pun bertanya kepada Sha Wu mengenai rok pelindungnya. Sha Wu mengatakan rok pelindungnya adalah kelinci putih. Sha Wu pun juga bertanya kepada Tang San mengenai rok pelindung. Tang San dengan keraguannya menjawab bahwa rok pelindung milik Sha Wu pasti bisa mengalahkannya, karena di alam bebas rumput biru perak adalah makanan kelinci. Sha Wu pun tertawa mendengarkan perkataan Tang San dan kembali bertanya, apakah Tang San tak memperbolehkan Sha Wu untuk tinggal di asrama ketujuh. Tang San mengatakan bahwa asrama ketujuh memiliki peraturan, murid baru harus menunjukkan kelebihannya. Sebab itu Tang San ingin bertarung dengan Sha Wu. Sha Wu pun beri disana untuk memegang perbekalannya. Sha Wu pun berjalan mundur untuk memulai pertarungan. Sha Wu segera menyerang menggunakan kakinya. Gerakan itu sangat cepat. Tang San hanya mampu menahannya saja. Tak berhenti sampai disana. Kali ini Sha Wu memakai serangan kombinasi antara tangan dan kaki. Tang San ingin membalas namun tidak diberikan ruang untuk itu. Tang San pun mundur beberapa langkah setelah mendapatkan tendangan dari Sha Wu. Sha Wu melanjutkan serangan kakinya ke arah Tang San. Tang San juga ingin menyerang menggunakan tangannya. Benturakan serangan itu menimbulkan gelombang angin. Lalu Sha Wu bertanya kepada Tang San apakah dia baik-baik saja. Terlihat Tang San merasa sangat sakit di tangannya. Kali ini Tang San yang mulai menyerang. Namun dapat ditahan oleh Sha Wu dengan kakinya. Tak berhenti sampai disana, Tang San terus melancarkan serangannya yang membuat Sha Wu mulai mundur. Seketika Sha Wu melompat ke arah Tang San dan dengan lincah berputar di badan Tang San dengan serangan terakhirnya. Sha Wu berhasil menendang perut Tang San. Tang San pun terjatuh. Tang San pun merasa sangat malu karena dia merasa bahwa dialah ketua tersingkat yang pernah ada. Sha Wu pun bertanya kembali kepada Tang San apakah Tang San baik-baik saja. Tang San berdiri dan mengakui kekalahannya serta bertanya kepada Sha Wu teknik apa yang barusan dia pakai. Sha Wu mengatakan bahwa dia memakai teknik row. Teknik yang memakai kelenturan dan kelincahan. Tang San pun memberitahu karena Sha Wu sudah menang, maka Sha Wu lah yang menjadi ketua saat ini. Sha Wu pun merasa sangat senang mendengarkan itu. Lalu seluruh murid di sana memberikan hormat kepada ketua baru mereka dan Sha Wu meminta mereka untuk bubar. Saat mereka sudah memilih tempat tidur mereka masing-masing, Sha Wu pun bertanya kepada Tang San mengenai level kekuatan rohnya. Tang San mengatakan bahwa dia memiliki kekuatan roh penuh yang alami. Seketika seluruh asrama itu terkejut mendengarkan perkataan Tang San. Lalu seorang guru akademi yang bernama Guru Mo datang ke kamar itu dan memberikan selimut kepada Tang San. Selimut itu dari Grand Master untuk Tang San. Master itu juga mengatakan bahwa Sha Wu dan Tang San akan bekerja membersihkan taman setiap hari di lapangan selatan. Setelah pelajaran selesai dengan gajinya 10 koin perunggu per hari. Guru Mo juga mengatakan bahwa besok ada upacara pembukaan sekolah. Jadi mereka akan mulai bekerja setelah acara pembukaan itu selesai. Setelah Guru Mo pergi, Sha Wu melihat selimut yang Tang San miliki. Segera murid-murid di sana menawarkan selimut mereka kepada Sha Wu. Sha Wu meminta mereka untuk tidak memanggilnya sebagai ketua, cukup panggil sebagai Kak Sha Wu saja. Terlihat selimut mereka berukuran kecil, berbeda dengan selimut Tang San yang berukuran sangat besar. Sha Wu pun menghampiri Tang San dan meminta Tang San untuk membagi selimutnya. Lagi pula tempat tidur mereka bersebelahan. Tang San pun terkejut mendengarkan itu. Melihat respon Tang San yang keberatan karena harus berbagi selimut dengan seorang gadis, Sha Wu pun mengatakan dia sebagai wanita saja tidak peduli. Untuk apa Tang San takut? Tang San pun diminta untuk mendorong tempat tidurnya ke arah tempat tidur Sha Wu. Lalu Sha Wu melebarkan selimut itu, juga menjadikan tas mereka sebagai pembatas. Jika Tang San melewati pembatas itu, maka Sha Wu tidak akan segan-segan untuk berlaku kasar. Tang San pun hanya pasrah menerima keadaan itu. Setelah mereka mengganti pakaian khusus akademi, Tang San, Sha Wu, dan Wang San pun ke kantin untuk makan. Sha Wu mengatakan kantin ini sangat besar. Wang San juga mengatakan kantin ini cukup untuk 300 murid dan guru untuk makan bersamaan. Lalu Sha Wu ingin cepat masuk karena dia sudah sangat lapar. Tiba-tiba seseorang dari lantai 2 mengatakan, Bukankah itu Wang San yang miskin itu? Miskin tetap saja miskin, tidak mungkin bisa naik ke lantai 2 untuk makan. Sha Wu pun marah dan bertanya apa maksudmu dan apa hebatnya lantai 2. Wang San mengatakan bahwa di lantai 2, setiap orang bebas memilih makanan apa yang dia inginkan. Tapi harganya sangat mahal. Orang itu pun mengatakan, Wang San aku mau makan dulu, kali ini kau kuampuni. Mendengarkan itu Sha Wu ingin menghajar pria itu. Namun dengan cepat, Tang San menahannya. Kemarahan Sha Wu pun meredah dan Sha Wu pun pergi untuk makan. Ketika mereka sedang berjalan, Tang San melihat Grandmaster juga datang. Segera Tang San menghampiri gurunya itu. Grandmaster bertanya kepada Tang San, apakah sudah merapikan barang-barangnya? Tang San menjawab sudah dan juga berterima kasih untuk selimutnya. Grandmaster mengajak Tang San untuk makan di lantai 2. Namun Tang San ingin makan bersama dengan teman-temannya yang sekamar di lantai 1. Grandmaster pun menganggap itu hal yang baik, tidak membedakan diri dengan yang lain. Setelah makan, Tang San diminta untuk menemui Grandmaster. Ketika Grandmaster pergi, Wang San datang dan bertanya mengapa Tang San memanggil Grandmaster sebagai guru. Wang San mengatakan bahwa Grandmaster itu lemah dan di akademi ini dia hanya sebagai tamu. Jika bukan karena kedekatannya dengan kepala akademi, tidak mungkin Grandmaster bisa tinggal di sini. Juga umur Grandmaster sudah menyuntuh 50 dan belum mencapai gelar Master Roh. Bahkan Roh pelindungnya hanya level 29. Mendengarkan itu, Tang San marah dan meminta kepada Wang San. Ini pertama dan terakhir kalinya. Jika Wang San ingin bertarung dengannya, maka lanjutkanlah. Mohon jangan asal menilai guruku. Tang San pun pergi. Setelah itu Tang San pergi menemui Grandmaster. Grandmaster memberikan Tang San makanan. Sebab dia tahu Tang San tidak makan setelah membela gurunya di kantin tadi. Tang San pun makan dengan lahapnya. Setelah Tang San selesai makan, Grandmaster meminta Tang San untuk menunjukkan Roh pelindung lain yang ada pada tangan kiri Tang San. Tanpa ragu, Tang San mengeluarkan Roh pelindung palu kepada Grandmaster. Melihat itu Grandmaster mengadari sesuatu. Lalu meminta Tang San untuk menyimpan kembali Roh pelindung palu itu. Dan meminta kepada Roh pelindung palu itu. Tang San pun mengatakan bahwa ayahnya juga berkata demikian. Grandmaster bertanya. Tang San pun bertanya kepada Grandmaster. Mengapa tidak boleh memberikan cincin Roh kepada Roh pelindung palu ini? Namun Grandmaster mengatakan bahwa sekarang belum saatnya Tang San tahu mengenai hal itu. Tang San hanya perlu melakukan apa yang Grandmaster katakan padanya. Tang San berjanji kepada gurunya karena ayah dan gurunya mengatakan hal yang sama. Berarti ini semua demi kebaikannya. Grandmaster mengajak Tang San besok pagi untuk pergi mencari cincin Roh pertamanya. Mengenai upacara pembukaan senis senjata. Roh pelindung monster adalah keadaan di mana tubuh manusia bergabung dengan kekuatan Roh pelindung monsternya. Yang sering disebut dengan penyatuan Roh pelindung. Roh pelindung senjata berbeda. Kebanyakan Roh pelindung senjata digunakan terpisah dengan tubuh penggunanya. Tipe pendukung Roh pelindung senjata lebih besar dari Roh pelindung monster. Selain itu juga ada Roh pelindung yang bisa dijadikan makanan. Dan makanan itu dapat dimakan. Dan ketika dimakan maka akan ada tambahan kekuatan. Juga Master Roh senjata dan Master Roh perang memiliki perbedaan dan persamaan. Beberapa Roh pelindung senjata juga dapat menjadi Master Roh perang. Setiap Master Roh ada arah perkembangannya. Semisal tipe makanan, tipe pengawas, tipe perang, tipe pengobatan, tipe pengendali, dan banyak lagi. Setelah memastikan arah perkembangan Roh pelindung, barulah diputuskan untuk mengambil jenis cincin Roh yang cocok. Jika salah dalam mengambil cincin Roh, maka bisa terjadi kerusakan pada pengembangan Roh pelindung. Tang San pun bertanya, Jadi arah pengembangan Roh pelindung rumput biru peraknya berada dimana? Graham Master menjelaskan bahwa Roh pelindung perak juga memiliki kelebihan. Yaitu yang pertama, memakai rumput biru perak hanya mengurangi sedikit kekuatan Roh. Yang kedua, rumput biru perak ada dimana saja. Jadi bisa dipakai untuk membingungkan lawan. Yang ketiga, arah perkembangannya sangat luas. Karena tidak ada penolakan terhadap cincin Roh apapun. Dan juga kelebihan keempat, namun hanya Tang San yang memilikinya.